Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa manjaliahum biikhsani ila yaumit din amma ba'l Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita banyak kenikmatan Salah satunya adalah kenikmatan berpuasa di bahasa suci Ramadan Salawat dan taslim Semoga tetap tercurahkan kepadanya juga nabi Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya Dan kepada para pengikutnya Semoga kita semuanya mendapatkan syafatnya Di yaumil akhir ammin ya rubbal alamin Sahabat ulang belajar yang dimuliakan Allah Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT Tentunya kita percaya bahwa setiap kita pasti menjumpai suatu masalah Dan dibalik masalah pasti ada hikmah bagi orang yang berfikir Masalah bisa bermacam-macam Masalah terlalu banyak pekerjaan dan kita bingung membagi waktu Alhamdulillah Allah memberikan kita amanah dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Banyak orang di luar sana yang bahkan bingung mau kerja apa Karena memang tidak punya pekerjaan Ada lagi masalah dengan suaminya Masalah dengan istrinya Masalah dengan atasannya Dengan bawahannya Dengan tetangganya Masalah dengan keluarganya Masalah dengan perekonomian keluarga Masalah utang-piutang dan lain-lain Apapun itu Selama kita masih hidup kita pasti menjumpai masalah Allah SWT berfirman Allah tidak membalik seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya Sahabat rumah belajar Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu menyelesaikan masalah itu Intinya jangan khawatir Jangan merasa kita tidak bisa Jangan putus asa Allah saja percaya kita sanggup menghadapinya Masa kita sendiri tidak percaya dengan kemampuan kita Oleh karena itu Berfikirlah positif terhadap diri sendiri Tidak apa-apa kita capek dalam menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini Karena memang di dunia ini tempatnya capek Insya Allah di akhirat kelab nanti Tidak ada lagi yang namanya capek-capek Kita insya Allah akan merasakan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan Jangan khawatir saudaraku Ada Allah bersama kita Allah tidak akan meninggalkan hambanya Kepala yang sedang kesulitan Allah SWT mengingatkan untuk selalu berdoa dan jangan segar minta petunjuk darinya Allah SWT juga mengingatkan keberadaannya yang selalu dekat dengan seorang hamba Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memohon segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Nah sahabat rumah belajar Sebagai orang yang beriman Janganlah kita khawatir atas segala ketetapan Allah SWT Sesulit apapun hidup kita Percayalah Setelah kesulitan ada kemudahan Yang penting Kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar segera menemukan solusinya Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Demikian tausir singkat yang dapat saya sampaikan Sesungguhnya Segala yang benar datangnya dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton